Musik Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala di Kamis menghadiri penutupan rapat pimpinan nasional kamar dagang dan industri Indonesia ke-2 di Batam. Wakil Presiden mengajak pengusaha yang tergabung dalam kadin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Caranya dengan memberikan inovasi, pelatihan, dan memberi kesempatan generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan. Menurut Yusuf Kala, negara yang maju pasti memiliki sumber daya manusia dan kemampuan yang inovatif. Oleh karena itu, pengusaha harus selalu bersemangat dan berinovasi setiap waktu untuk kemajuan negara. Ada tiga hal yang harus digabungkan untuk memajukan negara, yakni kebijakan yang baik, semangat kewirausahaan, dan semangat bekerja dalam meningkatkan kemampuan. Ada negara maju karena negara yang kaya sumber daya alam. Tapi lebih banyak lagi yang maju karena sumber daya manusia, skilnya yang banyak maju, inovasi banyak maju. Banyaknya ada negara maju karena dia kecil, tapi negara besar juga kaya-kaya cil. Jadi ada negara maju karena sejarahnya yang panjang, kulturnya maju. Terima kasih juga negara yang muda yang maju. Jadi tidak ada aturan yang pokok. Negara itu maju karena semuanya boleh maju dengan berbagai cara. Tapi satu yang menyenangkan negara, bangsa juga maju, ya semangatnya. Dan semangat itu pastilah dari manusia yang ini. Dalam Rapimnas ini, Wapres Yusupkala juga mengingatkan hancurnya sebuah negara akibat adanya korupsi yang diawali dengan pengusaha sendiri. Untuk itu, pemerintah juga terus memperbaiki birokrasi agar menghindari adanya korupsi. Dari Batam, Alfie Arasid, Tim E-News memberitakan.